Masih bersama kami di berita utama saudara kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, tabrakan di tengah laut. Saudara dua buah longboot bertabrakan sehingga menyebabkan satu di antaranya tenggelam di perairan Pulau Tomiah, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tegara. Akibatnya sejumlah penumpang tercebur ke laut. Sejumlah penumpang berteriak histeris saat longboot yang mereka tumpangi bertabrakan dengan longboot lainnya di perairan Pulau Tomiah, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kedua longboot ini diduga melakukan balapan sebelum kecelakaan terjadi. Para penumpang dari longboot yang terbalik pun jatuh ke laut dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka kemudian mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Sementara longboot yang tenggelam ditarik untuk dibawa ke darah. Peristiwa ini terjadi pada 18 November lalu saat kedua longboot sedang memuat penumpang dari Wakatobi Dive Resort. Untuk korban jiwa tidak ada. Yang ada itu hanya korban lemas karena pada saat kejadian menyelamatkan diri untuk tidak terjadi tenggelam kepada yang bersangkutan. Sehingga mungkin kehabisan apa-satunya lemas. Namun sudah dilakukan tindakan dibawa ke poskesmas. Dan saat ini kami sudah membuat surat panggilan kepada kedua pemilik bodi batang untuk segera kami lakukan pemeriksaan. Pihak Polair Polres Wakatobi juga telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Tim Liputan Kompas TV, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.